Oke guys, welcome back to Miracles Channel, kembali lagi kita membahas soal penalaran umum By the way, maaf ya, ini part 3-nya agak sedikit lama Makasih buat kalian yang udah nunggu, oke langsung aja kita lihat nomor 1 Oh iya, kalau soalnya udah gue tampilin, kalian langsung coba kerjakan sendiri dulu ya Baru nanti play lagi untuk lihat pembahasan dari gue, biar kita semuanya sama-sama belajar Oke, kita baca dulu, jika merasa haus, maka harus minum, jika minum, maka perlu memakai gelas Kesimpulannya adalah, nah ini kita bisa tulis simbolnya ya Jika merasa haus, merasa haus kita anggap dengan P, maka harus minum, minum Ki Ini deh gue tulis disini, biar kalian bisa ngeliat, merasa haus P, harus minum Ki, oke Premis yang kedua, jika minum, maka perlu memakai gelas Minum tadi Ki ya, Ki maka perlu memakai gelas, kita pakai simbol baru R gitu Kesimpulannya adalah, nah, kesimpulannya ini kan bisa dicoret Kenapa bisa dicoret? Karena sama gitu Gini deh, contohnya ya, gue bilang gini, jika hujan maka basah, jika basah maka gue gak sekolah Jadi jika hujan maka gue gak sekolah gitu kan Kalau sama, yaudah berarti kesimpulannya P maka R gitu Nah, ini temen-temen hati-hati dalam mencoret ini Karena kalau misalnya disininya negasi, ya gak bisa dicoret, karena beda gitu ya Kadang gue pernah ngeliat tuh, ada yang bilang nih dicoret nih, bisa dicoret Ya padahal disininya negasi, gak bisa Atau mungkin yang negasi tuh ini Ini negasi, ini gak ada negasi, yang di premis keduanya Itu juga gak boleh dicoret, ya salah ya Kalau coret dua hal yang berbeda Dan yang boleh dicoret, ya gini gitu Jadi sama aja kayak gini loh, P maka Ki, Ki maka R ya kan Berarti kesimpulannya apa? P maka R gitu Jadi dia memang sama dan arahnya juga sama ke kanan Ini ke kanan, P maka Ki ke kanan, Ki maka R ke kanan Jadi makanya bisa langsung dicoret Ki-nya Kesimpulannya P maka R gitu, oke P maka R ini apa? Jika merasa haus, maka perlu memakai gelas Nah kita lihat opsinya, yang A sama B udah pasti salah Kenapa? Karena ini kan berarti semua ya Kalau ada kata-kata jika makai gelas Ini kesimpulannya ya Jika merasa haus, maka perlu memakai gelas Ini berarti semua yang merasa haus memakai gelas gitu Jadi kalau ada kata-kata sebagian nih Kayak gini nih, udah pasti salah ya Karena di premis juga gak ada kata sebagian Jadi A dan B itu invalid, salah Yang C, semua yang memakai gelas tentu haus Enggak, belum tentu Tapi yang dipastikan adalah Jika merasa haus, maka memakai gelas gitu Semua yang haus memakai gelas Jawabannya yang E Nah, gitu Yang D, lebih salah lagi ya Semua yang memakai gelas tidak haus Salah Yang C, itu gak ekivalen ya dengan E Kadang masih ada yang suka, ngiranya sama gitu P maka R, alias yang E ya Ini opsi E Itu gak sama dengan R maka P R maka P itu kan yang C ya Semua yang memakai gelas Pasti haus Nah, ini itu gak ekivalen Beda Ini beda ya Jadi jawabannya yang E Gampang kan, makanya Lanjut nomor 2 Nomor 2 ini mirip-mirip lah sama nomor 1 tadi Tapi bedanya nomor 1 tadi Cuman ada 2 premis Sekarang ada 3 premis Tapi tetap gampang Karena tinggal kayak dicoret-coret gitu Oke Kita lihat dari premis 1 Jika Raymond tidak pergi Maka Raymond tidak marah Tidak pergi Ini kita misalkan dengan P ya P Tidak marah Marahnya itu Kalau Ki Berarti tidak marah negasi Ki P2 nya apa Jika Raymond pergi Maka Raymond senang Raymond Oh sorry P1 nya Raymond tidak pergi tadi ya Berarti negasi P Maka negasi Ki Pergi itu kita Misalkan dengan P Gue tulis ya Kemudian marah itu Ki Senang itu R Kelihatan lah ya tulisannya ya Gue bingung mau naruh dimana lagi Oke Jika Raymond pergi P Maka Raymond senang Senang ini R ya Kemudian P3 nya apa P3 nya Raymond tidak senang Raymond tidak senang itu apa Negasi R Nah Ini adalah Kenyataannya Atau kejadiannya Ternyata Raymond tidak senang nih Yang premis 1 dan premis 2 Ini kan Janji ya Janji itu adalah Misalnya Jika kamu cinta padaku Aku akan memberi kamu bunga Itu adalah janji Artinya Kalau dia cinta Ya dia kasih bunga Tapi kalau dia Gak 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 terpenuhi nih Aku cinta ini Ya gak bakalan dikasih bunga Gitu Jadi Kenyataannya adalah Ini Kemudian kita mengacu Pada dua premis acuan ini Dua premis Ya yang jika makanya ini Gitu Ternyata negasi R nih Berarti apa nih Gitu ya Nah Kalian ingat gak sih P maka Q Itu ekivalen dengan Negasi Q Maka negasi P Ini ya Ingat ya Ini rumusnya dari mana Gue udah pernah jelasin Di video Part 1 Atau part 2 Pokoknya kalian cek aja Ini bukan hapalan ya Ini bisa Dinalarin dengan kata-kata Tapi gak bakalan gue bahas disini Karena udah gue bahas Di video sebelumnya Nah berarti Kalau misalkan Kejadiannya adalah Negasi R Ekivalen kan P maka R Ekivalen dengan Negasi R Maka negasi P Oleh karena itu Kejadiannya nih Negasi R nih Ya kan Negasi R Maka negasi P Gue tulis disini Kesimpulannya Negasi R Maka negasi P Kita lihat Premis 1 Negasi P Maka negasi Ki Nah Berarti inilah Kesimpulannya Negasi Ki Ki adalah Raymond tidak Marah Negasi Ki adalah Raymond tidak marah Mana nih jawabannya Yang D Ya udah D gitu Nah tapi Sebenarnya juga bisa Kesimpulannya yang Negasi P Negasi P sebenarnya Juga benar Tapi kalau ada 2 Pilihan kayak gini Kita lihat Yang paling ujung Yang paling ujung Itu adalah Nih Paling ujung Di kesimpulannya Negasi Ki Oleh karena itu Pilihnya yang D Raymond tidak marah Gitu Tapi Misalnya Ini nih gak ada nih Opsi ini Ya jawabannya yang A Raymond tidak pergi Ini loh Negasi P Gitu Oke Paham ya Kenapa jawabannya D Sebenarnya yang A juga Valid Tetapi yang D Itu Lebih Tepat Karena ada lagi Kesimpulan yang Di ujungnya Gitu Oke gampang ya Kita lanjutkan Nomor 3 Nomor 3 ini Itu gampang banget By the way Ini semuanya Soalnya ini Gue dapet dari Kalian yang DM Di Instagram Jadi kalau kalian Mau tanya soal Penalaran umum Langsung aja DM ke Instagram At Miracle Si Tompul Ada linknya di bio Oke Eh kok di bio Di description box Di bawah Cek aja ya Di follow ya Oke Nah Ini Yang DM gue Dia nanya Kak gimana Cara gambar Diagram fan nya Gitu ya Wah ini sih Ahlinya Miracle Cia Bercanda Diagram nya tuh Gampang banget guys Digambar Yang pertama Kita harus baca dulu Premisnya ya Udah jelas Nah ini ya Tips buat temen-temen Kalau Menggambar Diagram fan itu Kalian jangan langsung Gambar dari Premis 1 Karena bisa jadi Lebih gampang Kalau kalian gambar Premis 2 nya dulu Sebenarnya sama aja Cuman lebih memudahkan Kita lihat Premis 1 Semua tentara adalah Profesional Premis 2 Semua penghuni tenda Adalah tentara Berarti kan Penghuni tenda ini Lingkarannya di dalam Lingkaran yang Tentara Gitu kan Nah Kalau misalkan Kalian dari Premis 1 nih ya Kalian baca Terus langsung Kalian gambar Semua tentara Adalah profesional And then Kalian baca Premis 2 Semua penghuni tenda Adalah tentara Ya kecil banget Itu maksud gue Kenapa Kalian harus baca semuanya Untuk memudahkan Tapi baca cepet aja Gitu ya Oke Gue gambar ulang lagi Yang bagus ya Dari premis 2 dulu Semua penghuni tenda Adalah tentara Premis 1 Semua tentara Adalah profesional Gini gambarnya Kebayangkan Jadi yang penghuni Eh yang tentara Yang tentara itu belum tentu Penghuni tenda Tapi yang penghuni tenda Udah pasti tentara Itu adalah maksud Yang premis 2 Sama juga Premis 1 Juga kayak gitu Oke Ini jadi kesimpulannya Apa dong kak ya Gampang banget guys Tinggal lihat aja Berarti semua Penghuni tenda Adalah Profesional Gitu Semua PH Adalah Profesional Mana jawabannya Langsung lihat aja Di ABCD nya Yang C Udah kelar hidup loh Selesai Kan gampang banget kan Nah Tapi kita coba Beda satu-satu ya Dari opsi A Yang A itu salah Karena Belum tentu Semua tentara Adalah penghuni tenda Tapi yang pasti Semua penghuni tenda Adalah tentara Gitu Gini Sebenarnya Yang A itu Enggak pasti Salah Jadi dia tuh Enggak pasti salah Atau Enggak pasti benar Sama aja gitu guys Enggak pasti salah Dan enggak pasti benar Itu sama aja Jadi dia tuh Sebenarnya mungkin benar Tapi Enggak bisa dipastiin Benar atau enggak Gitu loh Jadi kemungkinannya tuh Ada dua guys Ini satu Sama satu lagi tuh kayak gini PH sama dengan T Nah Kalau kayak gini Yang A Itu benar kan Tapi Ya bisa jadi Gambarnya kayak gini Tapi yang udah dipastikan Bahwa semua PH Itu adalah T Semua PH adalah T kan Gini ya Sama nih dua-duanya Tapi belum tentu Semua T adalah PH Karena bisa jadi Kemungkinannya yang Diagram V nomor 1 Makanya yang A ini Adalah invalid Sekarang kita lihat Yang B Semua profesional Adalah penghuni tenda Sama ya Cara kerjanya dengan A Dia mungkin benar Makanya dia invalid Mungkin benar Mungkin salah Invalid Kalau yang C Itu pasti benar Makanya valid Gitu guys Ngerti ya Apa perlu lagi Gue gambarin nih Diagram V Yang B Semua profesional Adalah penghuni tenda Kenapa mungkin benar Karena bisa jadi kayak gini nih PH Sama dengan T Sama dengan P juga Gitu Tapi belum tentu That's why Invalid Nah lanjut ya Yang D Sebagian penghuni tenda Adalah profesional Semua Harusnya ya Salah ya Sebenarnya yang D Sama E Udah auto Dieliminasi Karena Tiba-tiba kok Jadi ada sebagian Sebagian bukan profesional Adalah Wah makin ngaco Jadi udah jelas Jawabannya yang C Alright Lanjut nomor 4 Terakhir guys Number 4 Number 4 ini Gampang banget pastinya Dan ini adalah Soal SI ya Jadi ini bukan pilihan A atau B Jadi kita harus menentukan A itu valid gak ya B itu valid gak ya Oke kita lihat premisnya Ada ikan yang Ganggur Ada ikan yang Nganggur Ada yang nganggur Yang adalah motor By the way ini Tanda bacanya Kurang ya Kita kasih titik guys Biar jelas Nah gitu ya Jadi premis satunya Ada ikan yang nganggur Premis duanya Ada yang nganggur Yang adalah motor Oke Kita lihat Yang Soal yang A Ada ikan yang Adalah motor Gimana kira-kira valid Atau invalid Ada ikan yang Adalah motor Invalid Kenapa Ada ikan Nganggur Ada yang nganggur Yang ada motor Yang adalah motor Berarti kan Premis 2 ini sama Dengan ada motor Nganggur Nah Apakah Dari 2 premis ini Mengindikasikan bahwa Ada ikan yang adalah motor Kan kagak Gitu loh Kayak ibaratnya Lo ngomong kayak gini Ada Guru yang pinter Terus Ada Monyet yang pinter Apakah Ada monyet Yang guru Atau ada guru yang monyet Kan belum tentu Gitu We don't know That's why invalid Yang dikasih tau disini adalah Ya cuman ini doang Ada ikan yang nganggur Oke Ada motor yang nganggur Kecuali Kecuali nih Bentuknya Semua ikan Semua Ikan Semua ikan Nganggur Ikan Nganggur Semua yang nganggur motor Nah berarti Semua ikan adalah motor Gitu Tapi kan disini ada That's why Yang A itu Invalid Gitu Yang B Ada motor yang nganggur Ada yang nganggur Yang adalah motor Itu sama aja Dengan ada motor yang nganggur So Yang B ini valid Udah Selesai deh Gampang banget kan Coba kalian komen di bawah Kalian bener berapa Oke Jangan lupa untuk follow gue Di Instagram TikTok Twitter At Miracle Sitompul Sampai ketemu Di video selanjutnya Dan di social media gue yang lain Semoga bermanfaat Bye bye See you guys On my next video Sampai jumpa di 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 video